Yang kami hormati, Kedua DPRD, Bapak Ebendi Nabi Kepuluh, yang kami hormati, Kapurla Toba, Bapak AKBP, Taufi Kidayat Kepuluh, Kedua DPRD, Bapak AKBP, Taufi Kidayat Kepuluh, yang kami hormati, Ketua MUMIDM, TSN, Toba, Samusir, dan merangkap Ketua FKBI, Bapak Tahala Raja. Persiapan-persiapan apa saja yang kita lakukan jelang kegiatan ini dan rencana ke depan suara ini? Iya, kita dari Kementerian Agama mengajak suara-suara kita khususnya kawa-kawa untuk merampul umat di setiap kecamatan. Dan setiap kawa itu mempersiapkan kabilah-kabilahnya untuk dalam persiapan ini supaya mereka juga umat itu dirangkul dan dibuat persiapan. Event-event yang akan sudah di, atau yang sudah disiapkan oleh panitia, mereka bisa ikuti. Walaupun setiap kecamatan tidak bisa mengikuti jenis lomba yang dibersiapkan itu, tapi setiap kecamatan harus berpartisifasi. Dan ke depannya, kita lakini nanti, nanti panitia melalui LPDG, nanti akan luas persiapan khusus lagi, tentunya mereka akan melatih lagi, melatih lagi supaya nanti persiapan mereka tingkat provinsi itu bisa maksimal. Nah, walaupun harapan kita dan harapan panggupati kita ada juara, tetapi nanti kepada para kapilah kabilah kita juga perlu bersama hati, yang penting mereka juga pertama-tama membuat yang terbaik saja dulu. Tapi harapan kita tentunya, harapan masyarakat yang membuat itu semua, kita mendapatkan yang terbaik untuk tingkat provinsi Sumatera. Untuk provinsi sendiri kapan itu? Itu akan dimulai tanggal 13 ya, tanggal 21. Mulai tanggal 20 sampai 26, bulan ini, bulan Mei 2023, nanti di Medan. Berarti Stafid bang ya? Iya. Untuk MPK Tangan ini di Toba peserta aja ada berapa? 100. Tiba-tiba? Tadi pesertanya 119 untuk propratim utama, itu dari 16 kecamatan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.